Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat datang dalam acara Wealth Inspiration webinar sosialisasi suku kriteria seri SL 016 yang bertemakan pilihan berharga untuk semua generasi. Terima kasih telah bergabung pada acara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Catherine Asikin selaku moderator dari BCA yang akan memandu Bapak Ibu semua selama acara ini berlangsung. Acara ini merupakan persembahan dari BCA untuk Bapak Ibu semua, para nasabah BCA yang telah royal bergabung bersama BCA. Pada Jumat, 25 Februari 2022, pemerintah secara resmi telah membuka masa penawaran suku kriteria seri SL 016 untuk investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform nitra distribusi, salah satunya adalah BCA. Tujuan pemerintah menerbitkan SL 016 ini adalah untuk mendukung proyek-proyek yang bersifat kebaikan untuk warga negara Indonesia seperti salah satunya membangun infrastruktur, kampus pendidikan, dan lain-lain. Dengan berinvestasi di SL 016 ini, masyarakat Indonesia dapat turut berkontribusi serta menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk pembangunan negara, mempersiapkan SDM ungu, dan mendukung pembangunan nasional demi kemajuan negara. SL 016 ini dikelola sesuai prinsip syariah, dan pemerintah menghimbau seluruh generasi masyarakat di Indonesia untuk memilih sebuah investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar SL 016, pada siang hari ini telah bergabung bersama kita, yang pertama Ibu Novian Sugito, selaku Vice President Wealth Management BCA, dan Bapak Wijono Santosa, selaku Assistant Vice President Wealth Management BCA. Selamat siang Ibu Novian dan Bapak Wijono, apa kabar? Selamat siang Catherine, kabar baik. Selamat siang Catherine, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk memulai acara pada siang hari ini, saya memudah Ibu Novian untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu Novian, saya persilahkan untuk memberikan sekata sambutan. Selamat siang, yang terhormat Bapak Ibu nasabah BCA yang berbahagia. Semoga Bapak Ibu nasabah BCA dalam keadaan sehat. Kami, atas nama manajemen PT Bank Sentral Asia Tdka, mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak dan Ibu sekalian menghadiri acara World Inspiration Webinar Sosialisasi SL 16 yang dikemas dalam bentuk webinar dengan tema Pilihan berharga untuk semua generasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 belum berakhir hingga saat ini. Pemerintah telah mengupayakan berbagai upaya untuk menekan laju penularan COVID-19 ini melalui pemulihan ekonomi yang dananya berasal dari instrumen surat berharga syariah negara sebagai salah satunya dan di mana ini bisa memberikan manfaat nyata dan mendukung perekonomian Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah kembali memberikan sebuah alternatif bagi masyarakat untuk bersama memajukan Indonesia, yaitu Sukup Ritel seri SR 016 yang hadir untuk warga negara Indonesia dan merupakan suatu instrumen yang bernilai lebih karena memberikan kebaikan, karena akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang baik seperti membangun jembatan, kampus, pendidikan, dan lain-lainnya. Sehingga dengan berinvestasi di SR ini, manfaat dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan semua generasi demi Indonesia yang lebih baik. Mari kita bersama memajukan negeri dengan berinvestasi lewat SR 016. Tidak hanya generasi tertentu yang bisa berinvestasi di SR ini, tetapi berbagai generasi masyarakat Indonesia dapat berinvestasi. Karena ini merupakan pilihan berkarga bagi semua generasi. Demikian kiranya sambutan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak Ibu kepada BCA. Selamat mengikuti acaranya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nofian atas sambutannya. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Wijono untuk bergabung bersama kita. Selamat siang Bapak Wijono. Selamat siang, Catherine. Apa kabar? Baik Pak. Bapak Wijono, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang SR 016 ini, apa boleh dijelaskan terlebih dahulu seputar obligasi? Baik. Pertama mungkin saya ingin menyapa dulu kepada Pak Ibu Nasabah BCA yang sudah join pada acara sosialisasi SR 16 pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini bersama dengan kami. Oke, baik. Jadi untuk sosialisasi SR 16 ini, kita buka sedikit dengan refreshment terkait dengan pasar obligasi ya. Karena tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini saya yakin sebagian merupakan investor yang sudah berpengalaman, sebagian merupakan investor pemula. Nah, jadi di pasar obligasi itu ada beberapa istilah-istilah yang harus kita ketahui nih sebagai investor maupun calon investor. Yang pertama adalah face value. Jadi ini merupakan jumlah pokok yang akan diterima oleh investor ketika obligasi itu jatuh tempo. Kemudian kita juga mengenal istilah kupon. Jadi kupon ini merupakan pendapatan bunga yang diterima oleh investor yang dihitung berdasarkan persentase dari face value. Nah, kemudian kita juga mengenal tiga istilah ya dalam harga pembelian obligasi. Jadi kita mengenal harga obligasi itu at par apabila harga pembeliannya itu sama dengan face value atau sama dengan nilainya ketika jatuh tempo. Kita juga mengenal ada istilah harga obligasi itu at premium apabila harga pembeliannya lebih besar dari face value atau lebih besar dari jumlah yang akan diterima ketika jatuh tempo. Kemudian kita juga mengenal istilah obligasi itu harga pembeliannya at discount ketika harga pembeliannya itu lebih kecil atau lebih rendah daripada face value atau jumlah pokok yang akan diterima ketika jatuh tempo. Nah, kita juga mengenal istilah year to maturity. Jadi ini merupakan proksi dari imbal hasil yang diterima oleh investor. Jadi year to maturity itu adalah imbal hasil rata-rata per tahun jika investor itu memegang obligasi sampai dengan jatuh tempo. Nah, kemudian di dalam obligasi kita juga mengenal istilah yield. Yield itu adalah imbal hasil ya bagi investor obligasi. Nah, bagaimana sih hubungan antara harga obligasi dengan yield? Nah, di sini kami berikan ilustrasi sederhana di mana obligasi dengan kupon 10% dan harganya itu 100%. Jadi, pada garis yang berwarna merah ini ketika harga obligasi itu naik gitu nah, maka ada sejumlah premium yang harus dibayarkan investor ketika membeli obligasi. Nah, karena ada premium yang dibayarkan maka yield atau imbal hasil yang diterima investor yang tadinya memperoleh kupon 10% itu akan turun berkurang karena ada premium yang dibayarkan menjadi 9%. Nah, sebaliknya ketika harga obligasi itu turun gitu ya mengalami diskon berarti pada saat investor membeli obligasi ada diskon yang diterima sehingga yield atau imbal hasil dari obligasi yang diterima investor yang tadinya kupon 10% akan bertambah dengan diskon yang diterima menjadi 11%. Jadi, secara umum hubungan antara harga obligasi dengan yield itu adalah berkorelasi negatif. Nah, kemudian bagaimana nih pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga obligasi gitu. Nah, secara umum ketika inflasi itu naik maka bank sentral sebagai otoritas moneter itu akan terdorong untuk menaikkan juga nih suku bunga. Nah, kemudian dengan kenaikan suku bunga tersebut maka akan mendorong yield dari obligasi untuk naik juga. Sehingga ketika inflasi naik kemudian disusul dengan kenaikan suku bunga kemudian mendorong kenaikan yield maka harga obligasi itu akan turun. Nah, sebaliknya nih ketika inflasi itu rendah atau inflasi itu turun maka bank sentral selaku otoritas moneter itu akan terdorong untuk menetapkan kebijakan menurunkan suku bunga. Apabila suku bunga turun maka akan mendorong yield to maturity turun juga sehingga pada akhirnya menyebabkan harga obligasi menjadi naik. Jadi secara umum ketika terjadi kenaikan inflasi disusul dengan kenaikan suku bunga maka harga obligasi akan turun. Kemudian sebaliknya nih ketika terjadi penurunan inflasi yang disusul dengan penurunan suku bunga maka harga obligasi akan naik. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah tenor ya Bapak Ibu di dalam obligasi. Jadi tenor ini adalah jangka waktu dari obligasi itu diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. Nah, bagaimana sih pengaruh tenor terhadap pergerakan harga obligasi? Secara umum obligasi-obligasi dengan tenor pendek tenor pendek itu maksudnya kurang dari 5 tahun itu sepanjang tenornya akan less volatile atau lebih tidak flukulatif dibandingkan dengan obligasi-obligasi dengan tenor panjang. Nah, apabila obligasi dengan tenor panjang atau contohnya lebih dari 10 tahun selama tenornya dari penerbitan obligasi sampai dengan jatuh tempo itu secara umum akan memiliki volatilitas yang lebih tinggi harganya akan lebih berfluktuatif jadi obligasi tenor pendek itu akan relatif tidak berfluktuasi dibandingkan dengan obligasi dengan tenor panjang yang akan relatif lebih berfluktuasi. demikian sekilas refreshment mengenai obligasi, Catherine terima kasih. Penjelasannya sangat jelas ya Bapak Ibu terkait instrumen investasi obligasi ini Bapak Ibu, sebelum kita memulai berinvestasi kita juga baiknya mengetahui tentang kondisi market pada saat ini apakah dari Bapak Wijono bisa memberikan sedikit market insight secara singkat kepada penonton pada saat ini? baik, pertanyaan yang bagus sekali ya Catherine jadi memang sebelum kita berinvestasi pada suatu instrumen investasi itu kita harus mempelajarin dulu nih kondisi pasarnya bagaimana dalam konteks kita hari ini adalah pasat obligasi ya jadi dalam mengamatin pasat obligasi ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan yang pertama adalah likuiditas jadi likuiditas perbankan ini diwakili dengan rasio yang kita sebut dengan loan to deposit ratio yaitu merupakan rasio yang menunjukkan dari total dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan dari masyarakat berapa persen sih yang disalurkan sebagai kredit kepada masyarakat nah disini kita melihat memang loan to deposit ratio ini menunjukkan tren menurun ya dalam 5 tahun terakhir dan perakhir 2021 loan to deposit ratio itu sebesar 78,21% ini merupakan titik terendah ya dalam 5 tahun terakhir loan to deposit ratio di sektor perbankan nah ini menunjukkan bahwa terdapat likuiditas yang melimpah ya di sektor perbankan dan juga ini menunjukkan likuiditas itu sangat baik sangat ample gitu ya nah kemudian indikator lain yang harus kita perhatikan adalah inflasi nah disini kita lihat bahwa inflasi Indonesia per Januari itu adalah 2,18% dibandingkan dengan emerging market lainnya seperti Filipina Malaysia Thailand gitu ya inflasi di Indonesia ini saat ini relatif rendah gitu kemudian bagaimana dibandingkan dengan negara-negara develop market seperti US dan UK ternyata disana inflasi saat ini sedang tinggi bahkan di US itu inflasi mencapai 7,5% nah ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia ini baik relatif rendah sehingga tidak ada dorongan untuk bank sentral itu untuk mengambil langkah-langkah kebijakan moneter dalam waktu dekat untuk menekan inflasi nah kemudian kita lihat juga bahwa selama tahun 2021 dan di tahun 2022 nilai tukar mata uang rupiah itu cukup stabil ya didukung juga dengan fundamental perekonomian Indonesia yang baik nah dengan kita mengamatin likuiditas yang melimpah kemudian kita melihat bahwa inflasi Indonesia itu masih relatif rendah gitu dan didorong oleh nilai tukar mata uang yang stabil maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada dorongan yang urgent ya untuk BI untuk bank sentral untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat berdasarkan dengan faktor-faktor makro ekonomi dari fundamental internal di Indonesia nah kemudian bagaimana dengan suku bunga nah suku bunga saat ini kita memasukin bisa dikatakan era suku bunga terendah sepanjang masa ya kalau kita perhatikan rata-rata bunga deposito untuk tenor 12 bulan itu selama 20 tahun terakhir itu trennya menunjukkan trennya menurun bahkan pada akhir 2021 dengan suku bunga rata-rata 3,41% itu merupakan terendah ya dalam sejarah selama 20 tahun terakhir nah bagaimana ini kita untuk apa namanya menyiasati ya menyiasati kondisi suku bunga rendah ini nah Bapak Ibu Investor tentu dapat menyiasatinya dengan melakukan difensifikasi ya masuk ke dalam instrumen-instumen investasi yang dapat menawarkan potensi imbal hasil yang lebih baik dibandingkan dengan bunga deposito nah dalam konteks kita hari ini salah satu alternatif investasi yang dapat diambil oleh Bapak Ibu itu adalah suku keritel SR16 gitu nah kemudian di pasar obligasi kita juga melihat adanya suatu insentif ya dari pemerintah jadi adanya suatu insentif dalam bentuk penurunan pajak dari kupon obligasi ini sesuatu yang sudah berlangsung sejak tahun 2021 lalu ya jadi ketika investor domestik menerima kupon obligasi yang tadinya dikenakan pajak 15% diturunkan oleh pemerintah di tahun 2021 menjadi pajak kupon domestik itu 10% nah kemudian pajak kupon untuk investor asing yang tadinya 20% itu diturunkan juga menjadi 10% nah ini menunjukkan bahwa memang ada suatu dorongan atau suatu insentif dari pemerintah tujuannya apa tujuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif lagi berinvestasi di pasar obligasi terutama masyarakat dari kalangan investor retail nah kemudian bagaimana nih pergerakan harga dari sukuk retail gitu ya nah disini kita ilustrasikan contoh pergerakan harga dari SN14 yang ditembitkan pada Juli 2021 tahun lalu nah disini kita melihat nih bahwa selama 8 bulan sejak IPO atau penerbitan dari SN14 ini ternyata harganya itu gak terlalu fluktuatif ya berkisar antara 102,2 sampai dengan 102,86 nah ini inline ya dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa obligasi dengan tenor pendek itu memiliki fluktuasi harga yang less volatile dibandingkan dengan obligasi dengan tenor panjang nah bagaimana nih seandainya terjadi worst case scenario gitu ya harganya turun nah tentu ketika harga obligasi itu turun jangan lupa bahwa kita bisa menyiasatinya dengan melakukan strategi hot to maturity jadi dengan obligasi sukuk retail dengan tenor yang pendek ini tenornya adalah 3 tahun nah mungkin kita bisa melakukan strategi ketika terjadi koreksi harga kita menunggu nih mungkin 2 sampai 3 tahun ke depan ketika maturity maka harga dari obligasi tersebut akan kembali ke face value-nya atau kembali ke niwai pokoknya demikian kira-kira sedikit update tentang kondisi market di pasar obligasi terima kasih Pak Wijono yang telah memberikan gambaran seputar kondisi market pada saat ini Bapak Ibu semua sekarang kita masuk ke dalam sosialisasi SR 016 yang bertemakan pilihan berharga untuk semua generasi yang merupakan SPSN retail namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Wijono sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat dari SPSN ini ya Pak bagus sekali ini pertanyaannya terima kasih jadi SPSN itu bagian dari surat berharga negara ya Bapak Ibu jadi surat berharga negara itu secara umum bisa dikategorikan menjadi dua yang pertama adalah surat utang negara atau disingkat SUN ini merupakan surat berharga negara yang konvensional kemudian ada lagi kita kenal SBN yang syariah disebut dengan SPSN surat berharga syariah negara SPSN ini ada yang dalam mata uang rupiah ada yang dalam mata uang falas kemudian dari kuponnya itu dibedakan juga ada yang kuponnya variable rate ada yang kuponnya fixed rate nah sukuk retail dalam struktur ini secara simpel adalah merupakan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah dengan kuponnya itu memiliki fixed rate atau niwai kuponnya tetap jadi sukuk retail ini di pasar perdana hanya dijual kepada individu warga negara Indonesia melalui distribusi yang ditunjuk salah satunya adalah perbankan nah kemudian karakteristik lain dari sukuk retail ini adalah dapat diperdagangkan atau tradable jadi sukuk retail itu setelah masa holding period itu dapat diperdagangkan oleh investor di pasar sekunder nah tujuan dan manfaatnya apa nih penerbitan SPSN oh tentu tujuannya sangat baik sekali ya yang pertama adalah membiayai defisit APBN kemudian tentunya juga membiayai proyek-proyek yang ada di dalam APBN yaitu proyek-proyek infrastruktur proyek-proyek transportasi dan juga proyek-proyek pendidikan dan kesehatan kemudian juga berfungsi untuk mengelola portofolio utang negara nah manfaatnya apa jadi manfaatnya bisa sebagai instrumen fiskal atau mengelola pendapatan dan belanja negara kemudian bisa juga sebagai instrumen investasi kemudian SBSN ini juga beranfaat sebagai instrumen untuk kebijakan moneter untuk mengelola money supply atau jumlah uang beredar di pasar nah kemudian SBSN ini juga biasanya menjadi suatu acuan imbal hasil atau benchmark yield bagi penilaian harga instrumen keuangan syariah lainnya nah kontribusi suku negara apa sih dalam pembangunan wah ini kontribusinya besar sekali jadi sejak awal akumulasi penerbitan sampai dengan Februari 2022 suku kriteria yang sudah diterbitkan itu sebesar 1952 triliun dan per Februari 2022 yang masih outstanding atau yang masih dipegang oleh investor itu sebesar Rp1.120 triliun nah dalam konteks pembangunan banyak sekali yang sudah dibiayai dari penerbitan suku negara ini ada pembangunan jalan jembatan kemudian ada pembangunan universitas kemudian juga ada pembangunan untuk infrastruktur transportasi untuk terminal kereta api bandara labuhan dan sebagainya gitu nah jadi spirit dari penerbitan suku kereta ini adalah dari kita untuk kita jadi dari masyarakat menghimpun dana dari masyarakat kemudian masyarakat itu memperoleh imbal hasil atau return dalam bentuk kupon dan tentunya ada potensi capital gain nah kemudian untuk kita lagi jadi dana yang dihimpun oleh pemerintah tersebut dari penerbitan suku kereta itu digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat untuk mendorong perekonomian masyarakat di sekitarnya nah contohnya untuk pendidikan itu pembangunan gedung-gedung universitas itu banyak sekali di Sumatera kemudian di Sulawesi di Salatiga Jawa Tengah dan banyak lagi gedung-gedung universitas yang sudah dibangun menggunakan dana dari suku kereta ini nah kemudian dari transportasi dan infrastruktur juga banyak ini beberapa contoh ada kereta api ada flyover kemudian ada jembatan perowongan dan sebagainya yang dibangun menggunakan dana dari suku keretel ini tentunya untuk membantu masyarakat sekitar untuk mengembangkan perekonomian nah kemudian juga di sektor-sektor lainnya tidak hanya di transportasi di infrastructure tidak hanya di pendidikan tapi di sektor-sektor lain seperti kesehatan keagamaan dan juga riset misalnya kemudian pelestarian lingkungan itu banyak sekali proyek yang didanai dari suku kereta ini jadi spiritnya memang dari kita untuk kita dari masyarakat Indonesia untuk mendorong perekonomian masyarakat Indonesia wah Pak menaruh sekali kira-kira bagaimana ya Pak terkait dengan struktur dari SR016 ini kira-kira dari Bapak bisa tolong dijelaskan sedikit baik thank you pertanyaannya Kat nah ini menarik ya kita sudah masuk ke menu utama kita nih jadi apa sih suku keritel itu jadi suku keritel itu merupakan suatu instrumen utang instrumen keuangan yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan peruntukannya itu adalah untuk investor individu ya Bapak Ibu untuk investor individu warga negara Indonesia nah SR016 ini merupakan seri ke-16 dari suku keritel yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia nah SR016 ini juga memiliki karakteristik yang pertama memiliki imbal hasil tetap atau kuponnya itu fixed rate kemudian dapat dipenjual belikan atau tradable diantara para investor di pasar sekunder jadi sudah memberikan kupon yang nilainya fix bisa diperdagangkan pula di pasar sekunder nah untuk struktur SR16 itu penerbitnya adalah Republik Indonesia kemudian untuk jatuh temponya adalah Maret 2025 atau 3 tahun jangka waktunya sejak tahun 2022 nah kemudian bentuknya tanpa warga dan tingkat imbal hasilnya itu adalah 4,95% per tahun kemudian untuk masa penawaran ini sudah dimulai dari minggu lalu masa penawarannya itu adalah 25 Februari sampai dengan 17 Maret 2022 kemudian pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2022 nah kemudian SR16 ini memiliki karakteristik tradable jadi dapat diperdagangkan dimana dapat diperdagangkannya di pasar sekunder ini mulai tanggal 11 Juni 2022 atau setelah berakhirnya minimum holding period nah kemudian berapa minimum dan maksimum pemesanan nah minimum pemesanan itu sangat terjangkau jadi mulai dari 1 juta rupiah sudah dapat berinvestasi di SR16 ini dan maksimum pemesanan itu adalah 2 miliar rupiah per investor kemudian penetapan hasil penjualan akan dilakukan pada 21 Maret 2022 dan kemudian settlement akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 nah karena SR16 ini adalah instrumen yang berdasarkan prinsip syariah jadi harus ada underlying asset dari instrumen keuangan ini nah underlying asset assetnya adalah proyek-proyek dalam APBN 2022 dan barang-barang milik negara yang menjadi underlying asset dari penerbitan SR016 Pak Wijono saya ada sedikit pertanyaan sebenarnya apakah aman ya untuk berinvestasi di SR016 ini mengingat sekarang kondisi pasar masih belum stabil dan pemerintah masih terus berupaya untuk menjaga perekonomian Indonesia dan kira-kira mengapa masyarakat Indonesia harus berinvestasi di SR016 ini ya Pak oke itu pertanyaan valid sekali ya jadi kita kalau mau berinvestasi tentu kita bertanya apakah aman gitu ya nah ini salah satu keuntungan yang bisa kita highlight dari SR016 yang pertama itu adalah aman kenapa aman karena SR016 ini diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang menerbitkan adalah pemerintah sehingga resiko gagah bayar dari instrumen ini adalah menjadi resiko pemerintah nah kita ketahui bahwa Indonesia itu saat ini memiliki kredit rating yang baik ya di mata investor jadi kredit rating Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam investment grade nah itu menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia itu memiliki kemampuan yang baik dalam membayar memenuhi kewajipannya dalam konteks penerbitan surat utang dan juga dalam konteks pembayaran kupon dalam konteks pembayaran jatuh tempo jadi dengan kita membeli obligasi dan diterbitkan oleh pemerintah yang memiliki kredit rating investment grade itu dapat kita katakan aman gitu nah kemudian selain aman apa lagi nih keuntungan dari SR16 nah SR16 ini juga menawarkan peace of mind yaitu sesuai dengan prinsip syariah jadi penerbitan SR16 ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga mendapatkan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nah kemudian keuntungan yang lain adalah mudah dan tenjangkau ya jadi sangat mudah melakukan pembelian dari SR16 ini nanti di belakang kita akan jelaskan betapa mudahnya nasabah bapak ibu calon investor untuk membeli SR16 ini dan juga terjangkau ya tadi saya sudah jelaskan minimum pembeliannya itu mulai dari 1 juta rupiah saja nah dari dengan 1 juta rupiah saja kita sudah dapat berkontribusi untuk membangun negeri kita berkontribusi untuk membangun infrastruktur membangun transportasi membangun pendidikan dan kesehatan di Indonesia karena hasil penerbitan dari SR16 ini digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan nah kemudian juga untung ya tentu kita berinvestasi kita mengharapkan suatu potensi imbal hasil atau keuntungan nah dalam SR16 ini bisa dalam dua bentuk nih keuntungannya yang pertama dalam bentuk kupon tadi sudah disebutkan kuponnya itu 4,95% per tahun kemudian ada juga potensi keuntungan dari capital gain dari kenaikan harga obligasi di pasang sekunder nah kemudian juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan jadi dengan jangka waktu investasinya itu 3 tahun Bapak Ibu cawan investor dapat menyesuaikan kebutuhan likuiditas dalam 3 tahun ke depan let's say misalnya anaknya anaknya saat ini sedang SMA 3 tahun ke depan akan masuk ke universiti atau misalnya saat ini ada rencana 3 tahun ke depan mau beli apa dengan memasukkan dana atau likuiditas yang ada ke dalam SR16 ini ini bisa diwakukkan matching antara jangka waktu investasi dan kebutuhan perencanaan keuangan dari Bapak Ibu selain dari keuntungan kita juga harus memaparkan resiko karena ini merupakan instrumen investasi jadi di setiap instrumen investasi itu pasti ada resiko yang pertama adalah resiko gagal bayar atau default risk dalam konteks SR16 ini resiko ini hampir tidak ada karena pembayaran pokok dan imbalan dari sukuk retail itu dijamin penuh oleh negara jadi resiko gagal bayarnya itu sangat rendah atau bahkan hampir tidak ada nah kemudian ada resiko likuiditas atau liquidity risk jadi resiko likuiditas itu adalah potensi keugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik sukuk retail itu memerlukan dana tunai dan ketika investor itu ingin menjual kepemilikan obligasinya ada kesulitan untuk menjual instrumen investasi tersebut di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar nah tentu ini ada mitigasinya mitigasinya adalah untuk investor SR16 ini dapat menjual melalui mitra distribusi atau melalui bank atau melalui lembaga keuangan yang menjadi mitra distribusi dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku jadi contoh apabila bapak ibu ingin menjual SR16 ke BCA di pasar sekunder misalnya bapak ibu ingin menjual BCA itu sebagai standby buyer jadi kemungkinan besar pasti bisa terjual sehingga liquidity risk yang tadi itu termitigasi nah kemudian ada juga resiko pasar atau market risk jadi ini adalah resiko potensi kerugiannya bagi investor apabila terjadi penurunan harga obligasi di pasar sekunder nah sehingga bisa menimbulkan kerugian atau capital loss yang terjadi sehingga apabila bapak ibu menjual sebelum jatuh tempo maka dapat menjual pada harga yang lebih rendah dari harga belinya nah mitigasinya apa gitu mitigasinya ketika harga obligasi itu turun bahkan misalnya di bawah face value nah kita bisa mengambil strategi itu how to maturity jadi kita bisa tidak menjual terlebih dahulu kemudian seiring dengan berjalannya waktu mendekati jatuh tempo biasanya harga obligasi itu akan kembali kepada part atau kepada face value nya nah dengan demikian kita dapat memitigasi resiko pasar atau market risk yang ada yang dapat menimbulkan capital loss bagi bapak ibu investor demikian penjelasan mengenai keuntungan dan resiko dari SR16 terima kasih Pak Wijono nah selanjutnya ada sedikit pertanyaan nih Pak kira-kira dari bapak boleh diberikan gambaran seputar imbal hasil dan kupon dari SR016 ini ya Pak oke nah ini juga bagiannya menarik nih imbal hasil sebenarnya imbal hasil dari SR16 ini cukup straightforward jadi kuponnya itu sebesar 4,95% per tahun dan netnya atau after tax nya itu sebesar 4,46% per tahun jadi dikurangin dengan pajak kupon obligasi sebesar 10% nah disini diberikan contoh ya kalau misalnya seandainya berinvestasi 100 juta pada SR16 maka imbalan per bulan yang akan diterima itu gross 412.500 nah kemudian dikurangin pajak 10% sebesar 41.000 sehingga imbalan bersih per bulan yang diterima oleh investor itu adalah 371.000 nah kalau misalnya menginvestasikan 2 miliar sebagai contoh ya jadi imbalan per bulan yang diterima gross adalah 8.250.000 kemudian dipotong pajak 825.000 sehingga imbalan bersih yang diterima per bulan itu adalah 7.425.000 jadi cukup straightforward perhitungan imbalan dari SR16 ini semoga cukup jelas Kat terima kasih terima kasih Pak selanjutnya kuponnya itu tadi sebesar 4.9% per tahun dan juga dikelola berdasarkan prinsip syariah nah Bapak Ibu semua yang ada di sini saya juga penasaran nih Pak bagaimana dengan cara pembelian SR016 ini ya di BCA baik pertanyaannya bagus sekali nih jadi tentu di BCA kita sebagai salah satu mitra distribusi memberikan kemudahan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk dapat melakukan pembelian SR16 nah sebelum saya jelaskan mengenai bagaimana melakukan pembelian SR16 ini ada beberapa syarat-syarat yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu calon investor yang ingin membeli SR16 nah yang pertama syaratnya itu adalah warga negara Indonesia jadi memang penerbitan SR16 ini diperuntukkan bagi investor peorangan warga negara Indonesia kemudian yang kedua adalah memiliki channel digital di BCA yaitu adalah klik BCA individu atau memiliki aplikasi Wellma Wellma ini adalah aplikasi mobile apps yang dikembangkan oleh BCA untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan nasabah BCA dalam melakukan investasi nah kemudian yang ketiga syaratnya itu adalah sudah memiliki SID atau Single Investor Identification dan Tendaftar di BCA kemudian syarat yang keempat itu adalah mempunyai rekening efek di kastidian BCA kemudian syarat yang terakhir adalah melengkapi formulir informasi perbajakan nasabah individu atau ini merupakan deklarasi atau pernyataan bahwa nasabah itu tidak memiliki kewajiban perbajakan di luar negeri nah bagaimana caranya pemesanan ya untuk SR016 jadi ada dua media yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu nasabah Bapak Ibu cawan investor yang pertama adalah melalui klik BCA individu ini merupakan platform internet banking BCA yang tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal dan familiar dengan klik BCA ini nah kemudian juga bisa melalui aplikasi Wellma jadi Wellma ini aplikasi mobile ads dapat mempermudah Bapak Ibu bisa melakukan transaksi investasi transaksi jual beli instrumen investasi melalui gadget melalui handphone yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian nah kemudian tadi saya sempat singgung sedikit mengenai SID atau Single Investor Identification nah di Wellma ini juga bisa langsung melakukan pendaftaran SID atau pendaftaran data investor itu bisa diwakukan melalui aplikasi Wellma nah seperti investasi merupakan salah satu opsi yang sudah jadi kebutuhan untuk perwujudan rencana masa depan dana cadangan serta kebutuhan lainnya ditambah dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil memiliki aset investasi merupakan solusi yang baik untuk masa depan kita mau investasi tapi belum punya SID di Wellma kamu bisa bikin SID dengan mudah download Wellma yang merupakan aplikasi investasi dan proteksi dari BCA lalu lakukan registrasi dan connect account buka aplikasi Wellma dan klik menu portfolio pilih daftar data investor lalu pilih jenis SID yang ingin kamu daftarkan dan klik mulai proses isi data diri pada formulir pembukaan rekening investasi lalu klik tombol lanjut pilih rekening sumber dana dan cabang lalu klik tombol lanjut isi beberapa pertanyaan untuk mengetahui profil risiko investasi kamu lakukan konfirmasi pendaftaran SID dengan memberikan centang pada bagian pernyataan pendaftaran data investor dan profil risiko investor lalu klik tombol lanjut masukkan 6 digit kode ping kamu dan pendaftaran data investor kamu berhasil klik pada bagian ketahui lebih lanjut untuk melihat detail profil risiko kamu siap-siap SID akan diterima pada hari kerja berikutnya dan kamu bisa mulai investasi di Wellma jadi demikian ya Bapak Ibu video penjelasan mengenai Wellma dan mengenai bagaimana pendaftaran single investor identification melalui Wellma nah sekilas saya jelaskan fitur aplikasi Wellma jadi Wellma ini memiliki 5 fitur ada portfolio untuk mengelola aset dan memantau portfolio investasi kemudian ada profile untuk informasi data diri dan kebutuhan investasi kemudian ada menu produk ya dimana nasabah bisa memilih produk investasi sesuai dengan profil risiko dari nasabah kemudian ada juga news and promo untuk informasi berita dan promoter update seputar investasi dan asuransi kemudian ada juga menu more dimana kita bisa memperoleh informasi FAQ informasi cabang aktif pemasaran produk investasi kemudian informasi mengenai produk dan juga informasi mengenai kontak BCA di aplikasi Wellma ini juga bisa melakukan jual beli obligasi di pasar sekunder jadi pada fitur aplikasi Wellma pada fitur produk kemudian kita masuk ke dalam pilihan ada produk reksadana obligasi dan asuransi kita pilih fitur pasar sekunder nah disini kita bisa melakukan jual beli obligasi di pasar sekunder dimana untuk ori dan sukuk retail itu minimum transaksinya adalah 1 juta dan kelipatan 1 juta rupiah nah kemudian untuk obligasi yang tenor jangka panjang seperti FR minimal transaksinya itu adalah 100 juta dan kelipatan 100 juta kemudian untuk obligasi dengan tenor yang relatif lebih panjang lagi seperti Indon dan Indois dalam mata uang falas itu minimum transaksi adalah USD 30 ribu dan kelipatan USD 10 ribu demikian Kat penjelasan mengenai Wellma dan penjelasan mengenai bagaimana cara melakukan pemesanan atau pembelian SR16 di BCA semoga cukup jelas terima kasih Thank you Pak Wijono atas pemaparannya menarik sekali dan cukup jelas pemaparan Pak Wijono kepada Bapak Ibu semua mengenai cara-cara untuk berinvestasi di SR16 ini saya ingin bertanya lagi Pak Wijono apakah ada kira-kira ada promo untuk pembelian SR16 ini di BCA ini juga pertanyaan yang menarik terkait dengan promo jadi memang untuk pemasaran SR16 ini kita memang lagi memberikan promo promonya dalam bentuk cashback senilai 3 ribu untuk minimum transaksi 1 miliar nah itu hanya melalui Wellma jadi kita ada memberikan promo khusus untuk SR16 selain itu kita juga saat ini sedang ada promo lainnya di Wellma yaitu untuk bebas transaksi hingga bulan April saja April 2022 nah kemudian bagi Bapak Ibu melakukan download aplikasi Wellma itu berpotensi bisa mendapatkan point gate plus senilai 25 ribu rupiah nah kemudian juga kita dalam rangka BCA expository saat ini kita sedang merayakan ulang tahun BCA kita lakukan event yang namanya BCA expository kita memberikan cashback itu 65 ribu untuk pembelian minimal 10 juta rupiah untuk pembelian produk reksadana non pasar uang nah kemudian sekilas nih saya sudah singgung tentang BCA expository ya jadi saat ini BCA sedang mengadakan event BCA expository dimana ada berbagai penawaran menarik disana bagi Bapak Ibu nasabah BCA nah salah satunya kita juga mengadakan boot solusi investasi BCA nah dimana Bapak Ibu bisa memperoleh informasi-informasi yang menarik ada berbagai promo yang menarik kemudian ada juga webinar-webinar dengan topik-topik menarik dan juga dibawakan oleh pembicara-pembicara yang terkemuka nah selain itu juga pada kesempatan ini di boot solusi investasi BCA kami memberikan promo khusus untuk nasabah pemegang ori dan suku keritel itu bisa mengajukan kredit modal kerja dengan jaminan ori atau suku keritel itu kita memberikan penawaran promo suku bunga khusus yang menarik nah selain itu juga Bapak Ibu yang mengunjungi boot solusi investasi BCA itu bisa memperoleh experience dari aktiviti aktiviti dari games yang kita adakan di sana jadi tunggu apa lagi Bapak dan Ibu ayo kunjungi BCA Exversary online dan juga sempatkan untuk mampir ke boot solusi investasi BCA demikian semoga cukup jelas Kat terima kasih terima kasih berjangkau menguntungkan serta turut berpartisipasi mendukung pemulihan ekonomi negara dapat melakukan pembelian SL016 ini secara online via klik BCA individu dan welma BCA SL016 ini memiliki imbal hasil tetap atau fixed rate yang kompetitif sebesar 4,95% per tahun dan dapat dipesan mulai dari 1 juta rupiah dan kelipatannya secara online mulai 25 Februari sampai tanggal 17 Maret 2022 SL016 ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder domestik dapatkan suku bunga khusus atas kredit lokal time loan revolving dan installment loan dengan SL016 sebagai agunan dan jika Bapak Ibu yang belum pernah memiliki obligasi di BCA dapat melakukan registrasi nomor ID investasi atau single investor identification langsung di welma jika ingin turut berkontribusi membantu negara untuk Indonesia yang maju yuk turut berinvestasi di aset 016 ini melalui BCA nasabah BCA yang kami banggakan mohon maaf karena keterbatasan waktu maka kita sampai pada penghujung webinar pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Noviang Sugito selaku Vice President Wealth Management BCA Bapak Wijono Santosa Saku Assistant Vice President Wealth Management BCA dan kepada seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya selama acara ini berlangsung serta seluruh pihak yang terkait dalam acara ini demikian kami sampaikan semoga acara ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua stay healthy untuk Bapak Ibu semua tetap jalankan protokol kesehatan saya Katrina Asikin sebagai moderator pada hari ini mohon pamit undur diri selamat sore stay safe dan stay healthy selamat menikmati selamat menikmati